Akan seperti apa jawabat di tangan Ahmad Hariawan dan juga Dedy Mizwar? Ya tentu kita akan hadirkan kesejahteraan yang lebih baik, rasa amannya yang lebih baik karena dengan kesejahteraan, ya sejahtalah yang menjadi tujuan kita bersama-sama rasa aman akan membuat masyarakat menjadi nyaman dan tidak terganggu apa-apa dan dengan sejahtera dan rasa aman tersebut Insya Allah masyarakat Jawa Barat akan khusus dalam kehidupannya termasuk khusus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kepercayaannya masing-masing Kalau bicara angka misalnya berapa pengangguran yang akan berkurang, berapa kesejahteraan yang akan meningkat? Insya Allah kita akan lakukan peningkatan, pendidikan kita tingkatkan, kesehatan kita tingkatkan termasuk pengangguran, mudah-mudahan pengangguran bisa kita eridikasi, bisa kita kikis ya sampai di angka 5-7% mudah-mudahan 5-7%? Ya 5 tahun yang akan datang, Kang Aher dengan Dedy Mizwar Kang Aher barangkali sudah tidak bisa lagi nanti sebagai gubernur begitu Betul, saya sudah selesai Warisan apa yang ingin Anda berikan kepada warga Jawa Barat ketika 5 tahun nanti Anda berakhir? Warisan yang menyejarah Warisan yang menyejarah adalah satu bentuk kebaikan yang dirasakan oleh masyarakat secara terus-menerus Reformasi birokrasi kita canangkan, pembangunan pendidikan kita canangkan dengan baik Tidak ada masyarakat Jawa Barat yang tidak mencicipi sekolah minima sampai SLTA Gedung-gedung yang bersifat fisik kita akan bangun dengan baik, standar kualifikasi teknik sipil yang baik Sehingga gedung tersebut menjadi gedung yang sejarah Umur sejarah maksud saya Meskipun pembangunannya sudah wafat meningkat dunia Tapi gedungnya masih bisa dinimati oleh generasi berikutnya Itu sebagaimana gedung sate, sebagaimana gedung pakuan Itu gedung dengan umur sejarah Para pembangunannya sudah meningkat dunia kan Tapi hasil karyanya masih bisa dinimati oleh generasi saat ini Saya ingin seperti itu ke depan Pada faktanya kalau kita ambil misalnya contoh pendidikan Kita masih melihat ada beberapa kasus sekolah yang tidak terurus di Jawa Barat Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu itu masa lalu ya Masa lalu ke depan insya Allah tidak ada sekolah yang seperti itu lagi Jadi kalau ada bangunan-bangunan yang roboh Kan bukan bangunan yang dibangun hari ini Itu bangunan-bangunan yang dibangun pada tahun 70-an yang lalu Tentu kualitas bangunannya kurang bagus ya Karena itu sekarang kita ingin bangunan ini bisa berumur sampai di angka 100 tahun Sehingga generasi berikutnya itu bisa menimati